Intro Rahayu 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 Sagung Dumadi Salam Syahdu buat pecinta Tosan Aci di Bumi Nuswantoro ini Selamat selumun selamat Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Yaitu balisong kris atau disebut juga dengan pisau lipat kris Kita akan ungkap apa itu balisong Balisong merupakan jenis dari pisau lipat Yang dikenal juga dengan sebutan pisau kipas atau pisau kupu-kupu Balisong memang satu senjata khas dari Filipina Balisong berbeda dengan pisau lipat pada umumnya Karena pisau lipat ini memiliki dua gagang Yang berputar perlawanan di sekitar tangga gagang Sehingga ketika ditutup bilahnya tersepunyi di dalam alur gagang Ada kait yang menahan gagang Biasanya dipasang pada gagang yang menghadap ke mata pisau Inilah balisong Memang balisong di awal-awal ini Suatu senjata yang biasanya digunakan Untuk menyimpan pisau untuk alat cukur Dengan perkembangannya Ada jenis sehingga Ada juga yang sekarang ini Matabilahnya yaitu jenis kris Ini juga bukti bahwa Kris itu Berkembang Apalagi era kamar ikan ini berkembang Berada bentuk Apalagi ini balisong kris Balisong ini Berkesannya biasa Tapi juga luar biasa Karena balisong ini termasuk limited edition Bilahnya terlihat tidak tajam Tapi sebenarnya tajam Bahkan kalau tergores pun Karena ini juga ada satu Tandar racunnya Sehingga harusnya berarti Bentuknya membahayakan Sehingga berkena Sehingga profesional lah Yang menggunakannya Ini saya sambil syuting Sehingga Menggunakan balisongnya Kurang lincah Karena Fokusnya terkecah Balisong kris Adalah suatu perkembangan Untuk kris Secara modern Bisa juga disebut dengan Visolipan kris Atau balisong kris Atau kris modern Secara era kamar ikan Ini sangat sehatu sekali Kekesannya ya Kekinian Kalau jenis kris seperti ini Sangat sehatu sekali Monggo Yang menyukai tayang ini Jangan lupa diklik like-nya Atau gambar jempolnya Yang belum subscribe Bisa diklik subscribe-nya Jangan lupa diklik gambar loncengnya Untuk mengikuti tayang terupdate Dari omah krisola 3 Omah krisola 3 Buka google Ketik omah krisola 3 Akan menemukan alamat galerinya Kontak 082-135-135-007 Mengenai pisau kris balisong ini Yaitu pisau lipat kris Ini dibuat Dengan loop 13 Salah sehatu sekali Pisau kris seperti ini Jika digunakan dalam pertempuran Saat berbahaya sekali Untuk menikam Begitu ditarik Lepuk-lekuk kris Karena lekuk-lekuk kris Ya seperti itu Siata yang berbahaya Karena lekuk-lekuknya Inilah membuat Luka itu Lebih dalam Lebih berbahaya Apalagi balisong Seperti ini Ini merupakan Nguri-nguri budaya Sudah dalam artian Harus digunakan profesional Tentang untuk Tentang kejahatan Namun biata Untuk membela diri Kita Mengoleksi seperti ini Tentunya Kembali pada kita Untuk suatu bobi namanya Lagi balisong kris Ini Dibuat Secara Handmade Karena semua balisong itu Rata-rata dibuat Secara manual Sangat jatuh sekali Sangat jatuh sekali Balisong Kris Lepuk 13 Keliatannya tidak tajam Tapi tajam Apalagi lebih di asah lagi Tapi Tau di asah ya Sayang-sayang Kenapa ini Sudah ada rendaman Racun Sehingga Sangat berbahaya Terkiris 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 Kulit Salih song Yang Sangat jahat Kita bahas Terkait pisau Kas dari Filipina Ini Membuktikan bahwa Keris itu Menuju Dua keris ini Juga berkembang Dari ragam-ragamnya Rasa pedang keris Berlatih jenis keris Dan lain sebagainya Jadi Ngurih-ngurih budaya Kita mengetahui Beratkan jenis Keris Apalagi jenis seperti ini Termasuk suatu hal yang Sang-sang Keris yang kekinian Yaitu Balisong keris Kita Membahas Terkait Dunia perkerisan ini Yang memang beratam Sang Untuk mengupas Betulnya Balisong keris Juga sebagai Alat murih-murih budaya juga Agar kita Mengenal keris juga Agar keris Yang berkembang secara modern Semoga Bermanfaat Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati